Salam sejahtera semua, nama saya Jessica dari Kumpulan Satu. Hari ini kita akan membincangkan topik perjalanan Ibnu Bantuta. Pada zaman kegembiraan Islam, Islam tersembar di seluruh bahkan Afrika Timur Tengah dan juga ke pantai Timur China yang juga dikenali sebagai zaman keemasan Islam. Namun, perjalanan laut masih sukar dan berbahaya. Pada waktu ini, kematian hitam melanda Eropa yang dikenali sebagai zaman kegelapan. Tambahan pula, dunia belum ditemui sepenuhnya. Jadi, penggembaraan seperti Ibnu Bantuta akan menjadi orang pertama seumpatnya yang dapat menerangkan tempat-tempat yang hampir mitos seperti kerajaan China dan Asia Tenggara. Lokasi-lokasi penting perjalanan Islam termasuklah lokasi di Timur Tengah, Afrika Utara, Asia Tengah dan juga semenanjung Ibrahim. Apabila menyentuh kehidupan Ibnu Bantuta dari maklumat autobiografi adalah mengenai perjalanan yang dilalui yang mencatatkan bahawa dia adalah keturunan berber. Dia dilahirkan dalam keluarga Islam yang dikenali sebagai kadi dalam tradisi Muslim di Makribi pada tarikh 24 Februari 1304. Kadi ialah magistri mahkamah pendek yang juga menjalankan fungsi seperti pengantaraan dan penilaian dan juga pengauditan kepada orang ramai. Ibnu Bantuta adalah untuk menunaikan kewajiban agama itu dan juga untuk meluaskan pendidikannya dengan belajar di bawah ulama terkenal di Masjid, Syria dan Hijjah. Pada tahun 1375, perjalanannya ke Maka Atala melalui jalan darat mengikut pantai Afrika Utara berkabungan dengan sebuah karavan. Beliau melewati Clemens, Jayaan dan kemudiannya ke Tunisia. Pada awal 1316, beliau tiba di Pelabuhan Iskandaria dan kemudian mengkembara ke pedalaman Carrera. Seterusnya, beliau menuju ke Tamsih tetapi dikuasai maklum. Seorang lelaki alim caram beliau sambung pergi ke Makam melalui syariah. Pada 6 Februari 1316, beliau bersama kafilah besar menuju ke Irak melalui semenanjung Arab. Di Najar, beliau mengunjungi Makam Ali bin Abi Talib iaitu Khulafa Rashidin keempat. Beliau sambung berterangan sampai di Kota Isfahan di Banjaran Zagros di Pasir. Ketikannya itu adalah monggol. Beliau kembali pada Jun 1317 tetapi pantai itu sudah rosak terus akibat serangan tentera Hulaguhan. Selepas tinggal di Megas selama 3 tahun untuk haji keluar itu, beliau sambung menuju ke Pelabuhan Jena di Pantai Laut Merah. Dengan menaiki berahu, beliau sampai di Niman dan kemudian dataran Taj di mananya bertemu dengan Rasul Malik Mujahid Nuruddin Ali. Pada tahun 1319, beliau sambung pergi ke Pelabuhan Aden iaitu pusat transik perdagangan antara India dan Teropak. Dari Aden, beliau memulakan kapal menuju ke Zaila dan seterusnya Cepakku dan menyusuri pantai Afrika Timur. Masa tiba di Munggah Disus, beliau amat kagum dengan bandar tersebut terpunya dari aspek ekonomi sebagai salah satu pengesok besar untuk kain negara lain seperti Mesir. Beliau juga bertemu dengan Sultan Tempatan Abu Bakar bin Syah Umar, membahas Zanzibar dan Kilwa bertemu juga dengan Sultan Hassan Ibn Sulaiman. Kapal Ibn Battuta akhirnya sampai di Kilwa. Beliau juga kagum dengan ekonomi bandar tersebut kerana ia adalah sebagai pusat transik perdagangan emas. Sekali lagi, beliau bertemu dengan Ketua Tempatan Sultan Al-Hassan Ibn Sulaiman. Dengan kapal yang sama, beliau berlayar balik ke Arab Saudi dan melawat Oman serta Hormuz. Beliau kemudian balik ke Mekah untuk haji yang ketiga. Selepas setahun di Mekah, Ibn Battuta ingin bekerja dengan Sultan Delhi Muhammad bin Tuluq. Pada musim luruk 1330, beliau menuju ke Igidir iaitu Ubu Negeri Hamidiz, dimananya beliau sambut Ramadan masa beliau sampai di Izdiq bawah kawalan Orhan iaitu Sultan Empayar Ottoman. Selepas itu, beliau telah melawati Bursa dan kemudian balik Aydin. Masa melawati Anatolia adalah dengan hamba yang dihadiahi penguasa Aydin terdahulu. Dari Sinopi, beliau mengambil laluan laut ke Semenanjung Crimea, tiba di Alam Golden Horde. Beliau datang ke bandar Pelabuhan Azul di mana beliau bertemu dengan Emir Khan. Dari Gunung Beshtau, beliau membuat perjalanan ke Bulgar. Kemudian, beliau kembali ke mahkamah Khan dengan itu berpindah ke Ashrakan. Selain itu, tiba di ibu kota Sarai Al-Jadid. Dia telah masuk melalui cover pass dan pesawat. Dia menyimurangi barat daya ke negara Rashford dari Kambang di Negeri Gujarat di India. Mereka melayar ke Talikan. Dia meleruskan perjalanan ke sana. Dia mula-mula mengambil pusingan untuk melawat kepulaan Maldives. Dari Maldives, dia meleruskan perjalanan ke Sri Lanka. Dia tiba di Pelabuhan Cedagung di Bangladesh dan memuduhkan bahasya untuk pergi ke Syahat untuk bertemu Shah Jala. Ibn Bantuta pergi lebih jauh ke utara gemas asam. Kemudian, berbalik dan meneruskan rancangan asalnya. Pada tahun 1345, Ibn Bantuta menggembara ke Kesultanan Samudera Pasai. Ibn Bantuta mula-mula berlayar selama 21 hari ke semua tempat bernama Musjawan yang merupakan pusat empayah Hindu. Ibn Bantuta kemudiannya berlayar ke sebuah negeri bernama Kayu Kari di Tanah Tashwalisi. Dari Kayu Kari, Ibn Bantuta akhirnya sampai ke Guangzhou di Provinsi Fujian, China. Selepas beberapa siri kegagalanan di pulau Maldives dan di India, setelah kehilangan semua yang dimilikinya kepada Lanun dan Kapakarang, Ibn Bantuta memutuskan untuk pergi ke China sendiri. Dari India, Ibn Bantuta dan beberapa rakan sekejalanan berlayar ke Sindagung. Kini pelabuhan utama Bangladesh sebuah negara Muslim di sebelah India. Dia pergi ke Sungai Mekna ke Syahat untuk mencari orang suci yang terkenal, yang boleh melakukan keajapan dan melakukan masa depan. Kembali ke Sindagung, dia menangkap sampah China dan pergi ke Samudera di Pulau Sumatera. Selepas kembali ke Guangzhou pada tahun 1346, Ibn Bantuta memulakan perjalanannya kembali ke Makribi. Dia memutuskan untuk meneruskan ke Mekah. Perjalanan ke wilayah yang dikuasai Muslim di Al-Andalus di Semenanyu, Ibiria yang berakhir di Granada. Selepas pemangkiannya, dari Al-Andalus, dia memutuskan untuk mengembara melalui Makribi. Pada musim luruh tahun 1391, Ibn Bantuta meninggalkan Fis yang pergi ke Bandar Sijemasa di pinggir utara Sahara di Makribi sekarang. Selepas 10 hari tinggal di Tagazan, kafilah itu berangkat ke Oasis Tasarala di mananya berhenti selama 3 hari sebagai persediaan untuk perjalanan terakhir dan paling sukar merentasi padang pasir yang luas. Aulata ialah perhentian selatan laluan perdagangan trans sahara dan baru-baru ini menjadi sebahagian daripada empayar maling. Karya Wilaha Ibn Bantuta adalah satu-satunya sumber pengembaraan Ibn Bantuta. Ia juga satu-satunya sumber maklumat langsung mengenai budaya, adat resam serta keadaan masyarakat di beberapa kawasan dunia. Karya Agung tersebut merupakan rekod sejarah zaman pertengahan yang sangat penting kerana catatannya dianggap sebagai sumber sejarah abad pertengahan. Karya Hala Ibn Bantuta kini telah berusia hampir 7 kurun. Setelah pulang ke rumah dari penjalanannya pada tahun 1394 dan atas dorongan serta makribi yaitu Abnu Inafaris, Ibn Bantuta menulis catatan perjalanan kepada Ibn Juzais, seorang sarjana yang beliau pernah bertemu di Grinada. Ramai orientalis tidak percaya bahawa Ibn Bantuta melawat semua tempat yang beliau gambarkan. Ibn Bantuta bergantung kepada kabar angin dan pengembaraan dahulu. Contohnya Ibn Bantuta melakukan perjalanan di sungai Volga. Arantalis juga memposalkan adakah dia pernah-pernah melawat China namun boleh berjalan menggambarkan seluruh dunia pada abad ke-14. Ibn Bantuta membuat catatan selama 29 tahun berdasarkan ingatan dan jaskah dahulu. Ibn Bantuta sering mengalami kejutan berbudaya di banyak tempat yang tidak sesuai dengan latar belakang muslim otodoks. Di Turki dan Mongol, beliau hairan melihat wanita bebas bercakap bahawa lelaki-lelaki adalah pelayan wanita tetapi sebenarnya adalah samunya. Adab pakaian di Maltivus dan juga di Sab Sahara di Afrika terlalu mendetakkan. Setelah selesaikan villa pada tahun 1395, hanya sedikit yang diketahui tentang kehidupan Ibn Bantuta. Beliau ditantik menjadi hakim di Maghribi dan meninggal dunia pada tahun 1368 atau 1369.